Intro Baik kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai pencarian korban KMP Yunis oleh tim Barret Rescue Nasdem Jember Diberitakan sebelumnya pemirsa kapal feri KMP Yunis tenggelam di perairan kawasan pelabuhan Gilimanuk Bali pada selasa 29 Juni 2021 Tim Sargabungan masih berupaya mencari belasan korban tenggelamnya KMP Yunis tak terkecuali tim Barret Rescue yang juga turun tangan melakukan pencarian korban untuk mengetahui proses pencarian korban KMP Yunis oleh tim Barret Rescue Nasdem Jember saya akan mencoba menghubungi Relawan Barret Rescue Muhammad Alvin ya kita masih mencoba menghubungi Relawan Barret Rescue Muhammad Alvin untuk mengetahui proses pencarian korban KMP Yunis oleh tim Barret Rescue Nasdem Jember Halo selamat sore Halo selamat sore Mas Alvin Mas Alvin saya Ageng Widia dari program Gatekeeper FTV Jember Mas Siap Mbak Ageng Ya saat ini Gatekeeper tengah membahas mengenai pencarian korban KMP Yunis oleh tim Barret Rescue Nasdem Jember Sejauh ini seperti apa proses pencarian oleh tim Barret Rescue ini Mas Alvin mungkin bisa menceritakan Informasi sementara memang dari dari Barret Rescue Nasdem mau pengisiran dari sampai Pantai Bum dengan menggunakan LCR dan juga dibantu oleh dari pencarian lain yang Pak KN Informasi itu Mbak Ageng Ya saat ini dari tim Barret Rescue sendiri hari keberapa Mas untuk melakukan penyisiran pencarian korban ini Ini hari keempat untuk tim Barret Rescue untuk berkabung dengan pasar mas Dan hari ini ditemukan satu korban Baik Jadi total masih ada berapa korban yang masih belum ditemukan dari tenggelamnya KMP Yunis ini sendiri Mas Yang Seperti itu Ya mungkin bisa diulangi Mas Alvin Untuk sementara informasinya masih 17 Ya Yang masih perlu dicari lagi Mbak Ageng Seperti itu Baik Selama proses pencarian Mas Alvin Apa saja kendala yang dialami oleh tim SAR pencarian korban KMP ini Mas Alhamdulillah selama ini kami selalu berkomunikasi, berkoordinasi Dengan tim-tim yang lain dan sejauh ini tidak ada kendala Tentunya di lapangan pun memang ada molekursus yang bisa berbalik dan ombak yang begitu besar Seperti itu Mbak Ageng Baik Untuk tim SAR sendiri Mas Alvin siapa saja yang turut serta mencari korban tenggelam ini Mas Untuk tim SAR sendiri kami banyak bergabung Naunginya oleh Mas Anas Ya Kalau disebutkan mungkin lumayan-banyak dari polisi TNP Dan juga dari ASDT Seperti itu Mbak Ageng Baik Dan hari ini merupakan hari keempat dari tim Barat Rescue Untuk membantu mencari korban KMP Yunis ini sendiri Apakah ada batas waktu sendiri Mas Alvin Hingga akhirnya nanti tim Barat Rescue ini harus kembali ke Jember seperti itu Kita menunggu instruksi atau petunjuk dari Basarnas Biasanya itu pencarian dari Basarnas sampai 7 hari Seperti itu Baik Jadi hingga saat ini masih dilakukan penyisiran pencarian korban KMP Yunis ini sendiri Dan biasanya penyisiran ini sendiri Mas Alvin Dilakukan sejak pukul berapa hingga pukul berapa untuk setiap harinya Arus tim dari Basarnas dan tim Relawan Barat Rescue sendiri Jadi itu jam 5 sudah bukan prepare lagi Sudah langsung di lokasi untuk melakukan kegiatan Jadi jam setengah 5 teman-teman sudah prepare Dan jam 5 sudah mulai setan Sampai jam setengah 5 sore Jam 17 Seperti itu Baik Semoga aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh tim Barat Rescue ini Segera membuahkan hasil dengan ditemukannya belasan korban Tenggelamnya KMP Yunis ini sendiri Mas Alvin ya Oke doanya semua saudara-saudara kita yang Dan harapannya bisa hari ini pun juga ditemukan lagi Seperti itu Mbak Aken Baik terima kasih atas informasinya Mohamad Alvin Relawan Barat Rescue Nasdem Jembar Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama Relawan Barat Rescue Mengenai pencarian korban Tenggelamnya KMP Yunis Oleh tim Barat Rescue Nasdem Jembar Terima kasih